Pak CB ini, ada satu pertanyaan para culprit, apa tanggapanmu tentang hidup sederhana? Baru-baru ini kan ada kejadian itu, ketahuan ada pejabat yang pamer kemewahan katanya, flexing istilahnya. Nah setelah makin banyak berita tentang itu, muncul satu surat di provinsi Lampung misalnya oleh gubernur. Surat Anjuran Untuk Hidup Sederhana, untuk saya menarik topik ini. Hidup sederhana dipandang sebagai sesuatu yang penting, jangan pamer kemewahan, jangan menunjukkan kekayaannya kepada orang. Tapi persisnya apa arti hidup sederhana menurut para culprit? Apakah sejauh tidak diketahui orang? Atau di rumah sendiri, orang tahu atau tidak tahu, itu harus hidup sederhana? Nah apa praksisnya, dalam prakteknya bisa ditunjukkan hidup sederhana itu? Sebuah pertanyaan, supaya seperti yang diberitakan itu, anjuran kesederhanaan itu punya tujuan. Kan bukan hanya untuk menghindari isu di tengah masyarakat, tetapi ada nilai yang mau dikejar. Kan begitu ya? Menarik sekali, terutama untuk peransiskan ide kesederhanaan itu seringkali ditonjolkan. Tapi apakah motifnya sama? Hidup sederhana yang dianjulkan supaya tidak tampil mewah di hadapan publik dengan hidup sederhana dalam gaul, kemiskinan, dalam membiara misalnya. Tentu ukurannya berbeda, tetapi secara umum bagaimana dipahami hidup sederhana ini? Sebuah pertanyaan. Pace Bene Terima kasih telah menonton!